Pertama yang dilakukan disini adalah kita membuat tabel, membuat database Dan jika Anda tidak mempunyai database di tutorial ini silakan buat database Pastikan bahwa WAM Anda sudah aktif Dan klik di bagian WAM Lalu pilih PHP My Admin di WAM dan akan muncul semacam ini Lalu selanjutnya klik database Dan disini silakan membuat database mungkin test Dan klik create atau test search engine Mungkin semacam itu Lalu tekan create Dan di test search engine yang baru saja Anda buat Silakan Anda membuat beberapa tabel Mungkin tabel pertama adalah tutorial Dan kolomnya mungkin 5 Dan seterusnya seperti tutorial pada beberapa tutorial yang sudah saya buat Dan membahas tentang database dan tabel Dan disini saya sudah mempunyai database Dan saya langsung menuju ke database saya Dan silakan Anda membuat database dan tabel Mirip dengan database yang sudah saya buat Disini saya sudah mempunyai 3 tabel di bagian database saya Disini ada tabel tutorial Dan jika di klik di tabel tutorial Disini ada kategori yang nanti ada hubungannya dengan tabel kategori Disini ada kategori Lalu disini ada title Ada judul Ada deskripsi Ada keyword Ada klik Ada series Dan series ini akan terhubung dengan series tabel Disini Dan silakan Anda membuat tabel semacam ini Dan di tutorial kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kolom Sedangkan di kategori Saya mempunyai 4 kolom 1, 2, 3, 4 Disini ada nomor Dan nomor nanti masuk di bagian tutorial Di bagian kategori Seperti itu Dan Di kategori ada Namanya Kategorinya apa Dan disini ada description Ada keyword Dan Di series Demikian juga Di series ada nomor Dan nomor ini Berhubungan dengan tabel tutorial di bagian series Oke seperti itu Dan namanya series apa Lalu descriptionnya Dan keyword Di tutorial search engine Dengan dreamweaver kali ini Saya menggunakan 3 tabel ini Pada database search engine Oke sekarang kita langsung menuju ke dreamweaver Dan Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah Menuju ke site New site Dan Mungkin saya namakan Asa studio Tutorial Oke DW Dreamweaver tutorial Dan Assess engine Oke seperti itu Dan Local root folder Pilih disini Di bagian Gambar folder Lalu Menuju ke C Di WAM Dan WW Disini Anda pastikan untuk membuat Folder lagi Saya namakan sama Search Engine Oke seperti itu Dan Klik Dua kali Untuk membuka Lalu Select Dan disini Tidak ada Tulisan Kita pastikan untuk Open dan Select Disini masih tidak ada Dan Ketikan langsung Source Engine Oke semacam itu Dan Disini ada Default image folder Jika Anda membutuhkan Gambar Maka silahkan Isikan disini Saya klik Select Dan disini Saya membuat folder Baru lagi Mungkin Gambar Dan Open Select Dan disini Di bagian File image Tuliskan Gambar Oke semacam itu Dan Link Relative to Saya memilih dokumen Dan HTTP Address Saya memberikan Localhost Dan Garis miring Source Engine Oke saya cek dulu Di WAM Lalu Disini ada Source Engine Oke Localhost Garis miring Source Engine Saya memberikan Localhost Garis miring Source Source Engine Oke seperti itu Dan Cukup seperti ini Lalu Anda masuk ke Testing Server Dan disini Silahkan Pilih di bagian Server Model PHP MySQL Dan Access Local Network Dan disini Testing Server Folder Langsung Sudah ada Source Engine Semacam ini Dan Di bagian URL Perfect Silahkan tambahkan lagi Source Dan Garis bawah Engine Oke semacam itu Lalu jika sudah Silahkan klik OK Maka disini Saya sudah mempunyai Site Dan disini ada Folder gambar Dan di gambar Tidak ada isinya Masih Tidak ada isinya Dan Saya Mengklik kanan Di bagian sini Lalu Membuat File Baru New File Dan Saya Namakan Index Oke Seperti itu Dan Saya Double Klik Pada Index Maka Saya sudah Mempunyai File Index Disini Dan Jika Saya Masuk Di area Body Lalu Saya Menuliskan Selamat Datang Di Tutorial Search Engine Mungkin Semacam ini Dan Saya Memberikan P Lalu Disini Adalah www.assastudio.org Oke Oke Mungkin Semacam ini Dan Jika Saya Memberikan Search Engine Tutorial Dan Mungkin www.assastudio.org Dan Jika Saya Preview Di Fire Yes To All Yes Yes Maka Disini Saya Sudah Mempunyai Selamat Datang Di Tutorial Search Engine www.assastudio.org Oke Dan Selanjutnya Saya Mau Menuju Lagi Di Dreamweaver Lalu Saya Membuat Koneksi Dengan Database Apa Yang Perlu Dilakukan Disini Saya Menuju Ke Tabel Database Jika disini Belum Ada Silahkan Masuk Di Bagian Windows Dan Aktifkan Database Disini Oke Seperti itu Dan Di bagian Database Saya sudah muncul Disini Dan Saya klik Plus Lalu Lalu Saya Pilih MySQL Connection Dan Disini Sudah Ada Nama Seperti Ini Dan Saya Namakan Connection Namenya Mungkin Search Engine Tutorial Oke Search Engine Oke Semacam itu MySQL Server Localhost Dan Username Saya Saya Klik Oke Lalu Saya Klik Test Disini Akan Ada Semacam Ini Dan Oke Lalu Test Lagi Maka Disini Sudah Ada Tulisan Connection Was Made Successfully Dan Tekan Oke Lalu Tekan Oke Oke Sekarang Saya Sudah Mempunyai Connection Dan Disini Namanya Adalah Search Engine .php Dan Selanjutnya Kita Akan Membuat Beberapa Komponen Yang Dibutuhkan Untuk Pembuatan Search Engine Oke Kita Lanjutkan Ke Tutorial Selanjutnya Salam Selanjutnya